Bahwa dia orang yang paling cukup rajin gitu di rumah harapan gue untuk ngebantu, tapi dia gak pernah ngomong ke orang soal itu. Ada momen-momennya, berapa bulan lalu dia ngeliat kasus anak di daerah mana gitu, dia ngubungin gue deh screenshot, Kak ini ada ini, aku bisa apa ya, tolongin yuk. Jadi gue coba ngomong, Niki yang gue kenal itu seperti apa. Banyak banget, dan gue emang kalau diperhatikan postingan gue juga gak pernah kan tiba-tiba ngebela orang atau apa, gue sangat gemes dan sangat disayangkan netizen kita itu suka melihat orang cuma dari baju apa yang dia pake, berapa harga bajunya, sependek apa baju yang dia pake, dan orang-orang yang tiba-tiba bajunya panjang atau tertutup dengan atribut agama, Menderak jadi baik, padahal menurut gue menilai orang harusnya tidak begitu, jadi ada aja kan, oh dia gitu ya kak. Yang gue tau, gue selalu memulai kalimat dengan yang gue tau sih begitu. Salah benar ibu atau apapun itu pada saat bicara soal anak, maka seorang ibu itu pasti sudah sampai umum-umum banget sih kalau sampai marah. Dan menurut gue kalau urusannya sama anak, wajarlah seorang ibu marah. Dan pasti Niki ada alesannya sampai dia ngamuk seperti itu. Terima kasih.